Intro Dipersembahkan oleh Sahabat dasar dimanapun anda berada Senang sekali anda masih bersama kami Tentunya di Gaspol Sahur Gaspol Memang Seperti yang disampaikan Ustadz dasar tadi bahwa Berzikir ini akan membuat kita terus Menerus mengingat Allah Dan kalau kita mengingat Allah Tentunya harapan kita Ya insya Allah Allah juga akan mengingat Ya itu janji Allah dalam Quran Dan itu kita imankan ya Pak Ustadz Nah kalau misalnya Kita berzikir Tapi dengan tujuan untuk berharap sesuatu Meminta sesuatu Menginginkan sebuah jabatan Zikir terus Udah gitu Begitu waktunya Ternyata jabatan itu gak dikasih Oke Itu apa yang salah dengan zikirnya Oke Satu Ibu hafal al-fatihah Ada dalam al-fatihah itu Iyaka na'buduh Wa iyaka nasta'in Terjemahan bebasnya Hanya engkau lah Tuhan Tempat hamba menyembah Dan hanya engkau pula lah Tuhan Tempat memohon Berarti memang Allah melarang kita Memohon kepada selain Allah Allah dulu Dengan catatan Iyaka na'buduh Dulu Perbaiki dulu Perbaiki dulu Ibadahnya Perbaiki dulu Menyembahnya Baru berbaiki Minta Jangan minta Tidak pernah menyembah Itulah yang saya katakan tadi Tidak dikenal Kalau sudah dikenal Allah Maka diminta Tidak diminta Sekalipun Allah tahu Oh ini das ad-budukan ini Kasih dia Maka Adabnya Iyaka na'buduh Dulu Wa iyaka nasta'in Pertanyaannya seperti tadi Apakah salah kita meminta kepada Allah Harus Bukan Bukan Boleh Harus minta kepada Allah Kenapa Kita ini hamba Allah yang maha kuasa Kita tak berkuasa Allah maha kuasa Kita tidak tahu Allah maha tahu Maka kita minta kepada Allah Orang yang tidak meminta kepada Allah Itu orang sombong Orang yang sombong Kata Allah Kau tidak pantas hidup di kolong langitku Orang yang sombong itu Orang tidak meminta Kalau dia meminta Berarti dia yakin Saya hamba Engkau Tuhanku Saya tidak mampu Engkau yang maha mampu Maka saya datang kepada Allah Minta Nah Mas Bayu lagi tanya Sudah bersikir Ustaz Sudah lakukan apa yang Allah perintahkan Tapi Allah tidak kasih yang saya mau Jangan sangka buruk Sangka baik Satu Allah tunda Bisa jadi Eh dah saat Jangan dulu sekarang Tunggu Tunggu 10 tahun yang akan datang Nabi Sakari akan minta kepada Allah Anak Usia 21 tahun Iya toh Kapan baru Allah kasih 90 tahun Itu Nabi Mas Bayu Nabi Kita berdoa pagi Mau dikasih malam Biasanya begitu Iya toh Iya Itu Allah tunda Yang kedua Bisa jadi Apa yang kita minta Tidak baik Oh Baik di mata kita Ya Allah Mudah-mudahan 2024 Saya jadi anggota DPR Amin Sudah pasang baleho Senyum kiri kanan Tidak dikasih Allah Berarti Allah Eh dah saat Bukan disitu tempatmu Ini yang saya cocok Saya kasih kau Kau lebih mulia disini Kenapa Kita kan tidak tahu yang gaib Allah tahu yang gaib Allah tahu yang gaib Akhirnya Allah tahu Eh gak cocok kau disitu Dah saat kau disini saja Disini mah kau Masih ingat ke 2014 ibu Masih ingat ki Masih ingat Masih ingat ya Wih Ikut pil wali Calon wali Kalah Tidak Cuma yang menang Lebih banyak suaranya Ya ki bilang kalah Tidak Belum tentu saya kalah Bu Jumat Yang menang Lebih banyak suaranya Ya sama dong itu Iya toh Coba kalau saya jadi Wali kota waktu itu Menang Saya hormat setengah mati bu Datang ke Polres Hormat lagi Siapa komandan Datang gubernur Siapa gubernur Datang polisi Siapa polisi Sekarang saya jadi ustad Mereka yang hormat sama saya Astagfirullah Iya Jangan sangka Jelas ya Sangka baik Sangka baik Sudah bersikir Minta kepada Allah Ramadhan ini Tiap malam dia ngaji Ramadhan ini Tiap malam dia tahajud Ramadhan ini Tiap malam dia Ngingat Allah Tapi apa yang diminta Tidak dikasih Allah Sangka baik Berarti Apa yang saya minta Tidak baik buat saya Atau bisa jadi Allah tunggu saya Di 10 tahun yang akan datang Masya Allah Coba saya selalu bilang begini Untung orangtuaku miskin Waktu saya sekolah Saya bilang Oh begini rupanya Cara Allah menyayang saya Andai saja orangtuaku Kaya waktu itu Saya pasti tidak menjadi petarung Andai saja saya waktu sekolah Dan kuliah orangtuaku kaya Berangkali saya berleha-leha Bersenang-senang Tidak fokus belajar Tidak fokus membenahi diri Sehingga saya akan menjadi Sarjana pengangguran Tapi karena orangtuaku miskin Lampu saja susah Maka saya bekerja keras Karena saya selalu yakin Saya tidak bisa andalkan Siapa-siapa Kalau bukan diriku Bapakku bilang Tidak ada keluargamu pejabat Tidak ada keluargamu orang kaya Kamu hanya punya Tuhan Tuhan mau kau dekati Maka saya pelihara solat Oh setelah saya sekarang Selalu berpikir Oh begitu rupanya Allah mencintai saya Jelas Ibu? Nah Nah jadi itu Jadi kalau kita berzikir Kita mengingat Allah Sehingga semakin dekat dengan Allah Dan kita jadi berprasangka baik Dengan Allah Sangka baik Jadi sangka baik Jadi apapun yang kita terima Apapun yang kita minta Walaupun tidak dikabulkan Sangka baik ini akan memberikan Pemahaman bahwa Ini yang terbaik Dari Allah Iya Sehingga menambahkan keimanan kita Oke baik Terima kasih Pak Ustaz Ada satu Ibu-Ibu mau nanya Pak Ustaz Ya silahkan Boleh ya Ya silahkan Silahkan tadi Yang mana tadi Yang sebelumnya Tadi sebut bisik-bisik Silahkan Ibu Boleh maju Bu Monggo Kedepan Bu Satu lagi boleh ya Satu pertanyaan ya Silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Maju-maju Nanti jatuh Nanti jatuh Ya Nama saya Ibu Hudaryani Dari PAC Yang saya ingin tanyakan Pak Ustaz Menyangkut bulan Ramadhan ini Kan banyak isikir Yang saya tanya ini Pak Ustaz Sikir apa yang istimewa lah di dalam bulan suci Ramadhan Terima kasih Terima kasih Pak Ustaz Dapat juga hadiah Hadiah istimewa juga nih Dari Gajah Dudu Ini dia untuk Ustaz Udah lah dikasih Pak Ustaz Inunya Pak Ustaz Kembang Asia Ya silahkan Ibu Dia mulai cemas Ya iyalah mulai cemas Terima kasih Sebelumnya Ibu Sebelumnya Saya mau tahu Ibu ini Dua ada cincinnya Ini yang di Jari telunjuk Apa itu Bu Apa itu Bu Yang ini dari jari telunjuk Eh kasih lihat dulu Kasih lihat dulu Kasih lihat dulu Ini namanya tas B Modern Bu Saya menganjurkan Kita beli yang begini juga Karena kalau ada tangan di tas B Itu otomatis mulut kita berzikir Ya toh Masa Ibu pegang begini Coba kalau Ibu pegang langsung pencet Langsung itu dia ingat Allah Subhanallah 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 Tidak mungkin dia bilang Ibu Onde-onde tiga Jalan kok tempa Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Ini yang disebut Memotivasi diri Dengan tas B Begitu Sikir Sering zikirnya ya Bu Ya Bu ya Oke Nah sekarang pertanyaannya Ibu Zikir yang utama di bulan Ramadan Ada gak yang istimewa Nah begini Semua zikir utama Tinggal ditempatkan di mana Karena ini Ramadan bulan ampunan Bulan penghapus dosa Maka Ibu kalau mau berampun Bertobat kepada Allah Sikirnya adalah istighfar Waktunya paling baik menjelambuka Makanya ulama mengajarkan menjelambuka kita istighfar Nashadu Allah Ilaha illallah Wa nastaghfirullah Nas'al qaridha Kawal jannah Wa na'udh Wa na'udh Sakhatika Wa nar Itu Kalau kita dalam bentuk zikirnya dalam bentuk sholat Ya kalau mau bertobat sholatnya namanya sholat taubat Waktunya selesai buka Selesai sholat maghrib nunggu isha Sholat taubat dua rakaat sampai enam rakaat Kalau Ibu punya hajat Ada hajat yang sangat besar dan mendesak Ibu lagi sholat hajat Malam hari Boleh siang Boleh Tapi waktu paling bagus malam Ya Ada lagi Namanya sholat la'il Sholat tahajud Ada lagi sholat tarawe Itu semua jenis-jenis sikir Ngaji Ibu ngaji Nggak ada kesempatan Ustaz Karena mau buka Tapi saya mau tetap bersikir Ustaz Ngaji Boleh Caranya apa Ibu putar mp3 Atau kaset Atau hp Atau radio Putar pengajian Ibu sambil ikuti Itu juga boleh zikir Ya Maka bulan ramadhan ini Bulan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT Dan cara mendekatkan diri kepada Allah Adalah zikir Ketahuilah dengan berzikir kepada aku Maka hatimu akan jadi tenang Zikirnya bisa dalam bentuk Tasbih, tahmid, dan tahlil Bisa dalam bentuk sholat Bisa dalam bentuk ngaji Dan segala macam kebaikan-kebaikan Itu bagian daripada mengingat Allah Di bulan suci ramadhan Dasyat sekali Masya Allah Boleh kita berikan tepuk tangan dong Ibu-ibu Subhanallah Terima kasih Pak Ustaz Atas petuahnya Semoga apa yang disampaikan tadi Dengan mengingat Allah Di bulan suci ramadhan ini Dengan berzikir Tentunya akan menambah keimanan kita Dan insya Allah kita akan mendapatkan berkah Di bulan suci ramadhan ini ya Pak Ustaz Ini ya Allah Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan hari ini Bisa kita amalkan Untuk itu kami undur diri Terima kasih atas kebersamaannya Selamat menjalankan ibadah Di bulan suci ramadhan Tentunya saya Bayu Oktara Ustaz Dasat Latif Dan juga seluruh kru yang bertugas Dari kota Makassar pamit Kita ketemu lagi besok Tentunya hanya di Gaspol sahur Gaspol memang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi Download Metro TV Extend sekarang Terima kasih telah menonton